habis habis Indonesia kembali berbuka bencana alam banjir bandang menerjang provinsi Nusa Tenggara Tibur bencana banjir bandang ini terjadi pada hari minggu 4 April 2021 puluhan rumah rusak diterjang banjir bandang di Ile Boleng Nusa Tenggara Tibur puluhan rumah di kejabatan Andorra Barat terendam banjir puluhan rumah di kejabatan Ile Ketimbun Lumpur dan sejumlah rumah hajit tersapu banjir bandang sementara itu tercatat lima jembatan di Flores Tibur putus akibat diterjang banjir bandang jembatan Laba Kambadiru di Wengapu Sumba Tibur Dusa Tenggara Timur roboh diterjang banjir habis 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 habis-habis jembatan lama habis jembatan lama habis sementara itu berdasarkan data dari Badan Nasional Penangkulangan Pencana BNPP yang dimuat dalam pelaman tempo.co menyebutkan bahwa korban peninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Flores Tibur Pusat Tenggara Tibur mencapai 41 orang data terakhir tersebut tercatat pada tanggal 4 April 2021 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Bencana alam di Nusa Tenggara Timur menjadi duka bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!